Intro Sentra Kota Tua telah lama melayani sejumlah besar peziara Usaha untuk memodernisasi lingkungan tua dan rentaikan ketidakberdayaan mereka Salah satu tugas pertama proyek ini adalah beruntukkan lingkungan tua tersebut Rumahan tradisional yang terbuat dari tanah liat yang diperkuat dengan daun palem mudah dihancurkan Tapi bangunan modern yang diperkuat beton menimbulkan masalah yang lebih sulit dan berbahaya Jalan keluar yang dikembangkan oleh para insinyur adalah dengan cara melemahkan bangunan sampai titik yang bisa diperhitungkan Kemudian menarik penopang yang tersisa dengan bulldozer Saat penghancuran dan pembersihan sedang berlangsung Segala daya dilakukan untuk mengurangi gangguan terhadap kehidupan sehari-hari di kota ini Jalan, trotoar, dan tempat parkir sementara dibangun untuk memudahkan memasuki masjid Jalan, trotoar, dan tempat parkir sementara Areal yang mengelilingi masjid tua ternyata merupakan perpaduan tanah liat, lumpur, dan pasir yang tak stabil Terdapat lebih dari 8.500 penopang beban Tiap pancang dibenamkan terkadang sampai sedalam 54 meter Baja-baja penopang dipancangkan ke tanah untuk memandu bord dalam tahap pertama pengoboran Terima kasih telah menonton! Suatu campuran cairan yang terbuat dari tanah liat berpasir yang disebut bentonit dipompa ke dalam lubang Kampuran bentonit yang lebih tebal dimasukkan dalam ruangan antara penopang dalam dan luar Membentuk gel pelindung yang melindungi tiang pancang dari tekanan gempa bumi dan lateral Contoh yang diambil pada tahap ini diteliti oleh para insinyur Untuk memastikan keaslian lapisan tanah keras yang telah dicapai Baja penguat berkemampuan tinggi dilas ke dalam sangkar berbentuk silinder sepanjang 12 meter Bagian ini diturunkan ke lubang-lubang bord Satu bagian disambungkan bagian lainnya Sampai lapisan tanah keras tercapai Lebih dari 100.000 meter kulit beton yang dibutuhkan dalam pemancangan Diaduk di lokasi dan setiap adonan diuji kualitasnya Beton tersebut dipompa lewat pipa yang memanjang sampai dasar lubang tiang pancang Dan dibiarkan terpasang selama 28 hari Sensor ultrasonic diturunkan melalui inti Untuk memastikan ketahanan dan integritas beton yang dipasang Tiang pancang pilihan menjalani tes penopang beban keras Sebagai bagian dari program kendali mutu Yang mencakup semua aspek dari pekerjaan fondasi Tiap pancang tersebut lalu disiapkan untuk dipancangkan Di tempat-tempat penopang beban utama Konfigurasi tiang pancang dihubungkan bersama oleh rangkaian baja penguat Dengan metode ini, tiang-tiang pancang tersebut Dikat ke dalam lempeng lantai bawah tanah Guna menjamin fungsi monolitis bangunan Lima kali sehari pengerjaan dihentikan sementara Agar para pekerja bisa sholat berjamaah di masjid bersama dengan jamaah lainnya Bila memungkinkan, areal bangunan dijadikan tempat sholat Dan dilengkapi dengan atap darurat demi kenyamanan jamaah Allahu akbar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sangkar penguat bagi kolom-kolom bangunan induk Bilas pada pasak baja yang diproyeksikan dari fondasi Setelah dinding ruang bawah tanah dan kolom-kolom terpasak Pekerjaan pada lantai dasar masjid dimulai Seperti lantai ruang bawah tanah Lantai ini juga dicor dalam 95 rangkaian potongan beton Yang diletakkan dalam dinginnya malam Agar beton bisa mengeras dengan sempurna Pada tanggal 5 Sakban 1409 Hijriah Potongan beton terakhir lantai dasar dicor pada sisi barat perluasan masjid suci nabi besar Empat tahun telah berlalu Sejak pekerjaan penggusuran dimulai Kini fondasi telah terpasak Siap untuk mengerjakan bangunan induk Terima kasih telah menonton Dalam perencanaan perluasan Raja Far Diputuskan untuk memandukan desain tradisional terbaik Dengan teknik bangunan modern terbaru Tim insinyur eksekutif berkemampuan tinggi Berhubungan erat dengan arsitek untuk menerjemahkan rencana ini Kerangka bangunan induk mulai berbentuk Seperti hutan sangkar penguat baja Sangkar-sangkar ini akan diisi beton Dan berbagai material Salah satunya adalah batu buatan Untuk menghasilkan batu yang bisa memenuhi kebutuhan proyek raksasa seperti ini Dengan cara-cara tradisional Akan membutuhkan sedikitnya 15 tahun Padahal jadwal menuntut penyelesaian proyek dalam 2 tahun Untuk mencari jalan keluar masalah ini Pabrik batu buatan mekanis terbesar di dunia Dibangun 20 km dari Mandina Batu berwarna berbeda dari seluruh kerajaan Dihancurkan dan dicampur kering dengan semen Dalam kuantitas yang dikontrol dengan teliti Campuran kering ini dibawa ke pabrik untuk dimasukkan ke 18 jalur produksi yang sepenuhnya mekanis Air ditambahkan dan campuran itu dituangkan ke dalam cetakan yang telah dipersiapkan Cetakan ini secara konstan diisi kembali Cetakan-cetakan itu harus dibersihkan Dilapisi oli agar tidak lengket Dan dipasangi jaring penguat baja Untuk mempertinggi kekuatan alamiah batu-batu buatan tersebut Terima kasih telah menonton! Dibutuhkan banyak batu berbeda ukuran Sejumlah batu membutuhkan lebih dari satu warna Dicor ke dalam cetakan yang sama Campuran harus ditang secara rata dan hati-hati untuk mencegah gelembung udara Setelah 8 jam, batu cetakan harus diangkat Siap dikeraskan dan diberi sentuhan akhir Pengawasan secara teratur menjamin diperolehnya kualitas tertinggi dan dimensi yang akurat Lebih dari setengah juta batu dibutuhkan untuk membangun Sejumlah batu diperolehnya kualitas terakhir Sejumlah batu punya pahatan dekoratif yang menawan Para pengrajin mengerjakan gift untuk membuat Kehidupan gambar terperinci Cetakan yang dibuat dari pahatan ini Kemudian digunakan untuk mengecor batu yang sesungguhnya Saat dilepas dari cetakan, batu itu dibiarkan mengeras di tenda pelembab selama 24 jam Untuk memberi waktu terjadinya reaksi kimia Penerapan secara terkendali untuk melepaskan lapisan semen dari permukaan Siap untuk dipoles dan diberi sentuhan akhir Proses penyelesaian ini memunculkan warna alami batu-batu itu Tapi sikap hati-hati diperlukan untuk menghindari kerusakan permukaan Batu-batu itu kemudian dibasahi dan dibungkus untuk menunggu pengangkutan ke Madinah Bekerja pada efisiensi tinggi Pabrik ini mampu memproduksi 750 batu per hari Batu-batuan yang dibuat dengan cara ini Sekuat beton bertulang dan tahan lebih lama dibanding batu lapis 2.312 tiang lengkung dibuat untuk melingkupi 27 haram Halaman bertembok terbuka dan 68 halaman bertembok tertutup Terima kasihai Cincin baja yang terpasang di punggung batu dilas pada struktur lebat. Saat seluruh pembuatan diisi beton, batu-batu itu menjadi bagian dari bangunan. Penggunaan batu buatan secara eksplensif pada proyek sebagai suatu unsur bangunan adalah hal yang unik. Atap juga dibuat dengan cara yang sama. Batu hiasan diangkat ke tempat pemasangan, dilas pada kisi baja dan dicor dengan beton. Penyelesaian seksi atap pertama bertepatan dengan kunjungan tahunan pemelihara dua masjid suci. Pada tanggal 19 Jumadil awal 1440 Hijriah. Beliau ditunjukkan bagaimana keadaan pembangunan setelah bertahun-tahun dipersiapkan. Proyek yang diresmikannya telah mulai menemukan bentuk arsitekturalnya. Pengerjaan menara juga sesuai jadwal. Sekali lagi, batu buatan digunakan sebagai hiasan sekaligus unsur integral bangunan. Penyelesaian menara Menara-menara baru mulai mencuat dalam keanggunan ornamental, tiap yang dijabarkan dalam desain keislaman tradisional. Bulan Rabi Huthani 1441 Hijriah, dua menara Babul Malikfat telah selesai mencuat dengan megah di bangunan Induk, 104 meter di atas permukaan tanah, dengan ornamen bulan sabit berlapis emas di puncaknya. Pemelihara dua masjid suci memutuskan, tembok luar dan areal di sekeliling perluasan harus dihias dengan bahan baku granit keras dan salah satu yang terindah. Skala bangunan yang luar biasa membutuhkan hampir 23.000 meter persegi granit hanya untuk melapisi tembok. Serambi jalan masuk dan parkir kendaraan membutuhkan 160.000 meter persegi granit. Granit berbeda warna menjalani praseleksi sebelum diperlihatkan pada pemelihara dua masjid suci untuk dipilih. Tak perlu mencari dari luar kerajaan, karena Arab Saudi punya cadangan melimpah granit berkualitas tertinggi di dunia. Granit pokok untuk serambi, jalan masuk dan parkir kendaraan berasal dari Abu Rukab di Gurun Al-Qasim. Granit-granit ini bukan hanya diseleksi warnanya, tapi juga kekerasannya. Granit-granit juga sulit dipotong, membutuhkan pisau termal untuk bisa melakukan irisan pokok. Lubang-lubang dibor di antara irisan pokok dan sejumlah lubang diisi dengan bahan kimia khusus. Setelah kering, bahan kimia itu mengembang dan meretakan batu. Maka blok itu bisa dilepas. Blok-blok itu dipilah, dilepaskan dari tambang dan diiris menjadi potongan-potongan kecil agar bisa diangkut. Dengan berat 25 ton per potong, beban harus diseimbangkan selama perjalanan 750 km menuju Jeddah. Di sini, semua granit diproses di pabrik yang khusus didirikan untuk proyek ini. Pabrik yang termasuk salah satu terbesar di dunia ini bisa memproses sampai 1000 meter kubik granit sebulan. Balok-balok dipilah dan dibedakan kualitasnya. Kemudian diberi nomor kode, agar tiap potongan granit bisa dilacak di tiap tahap produksi. Gergaji raksasa bekerja siang malam. Memotong blok menjadi lempengan. Lempengan ini melalui rangkaian alat-alat pengasah. Menghasilkan permukaan mengkilap dan keras. Tapi tidak semua granit untuk perluasan dipoles. Ping bakri untuk bagian atas dinding dibakar. Jet pembakar tersebut membuat kristal kuarsa di permukaan meledak. Hasilnya, sebuah pola tempahan yang menarik. Gergaji bermata intan memotong lempengan menjadi tegel hiasan. Untuk mempercepat pemasangan di lokasi, sejumlah tegel diberi alur dan dibor. Lalu dipasangi beraket pemasangan. Dalam profil pemotongan untuk bagian hiasan dinding di atas, pergerakan akurat bilah gergaji dikendalikan oleh sebuah logam yang melindas alat pengarah pemotongan. 110 ribu ton granit diproses dengan cara ini. Diperiksa, diberi kode dan dimasukkan peti. Siap diangkut ke Madinah. Terima kasih telah menonton! Rencana terperinci telah dibuat melikuti semua aspek pekerjaan perluasan. Pada rencana ini, tiap potongan granit telah diberi nomor kode unik agar jadwal pengangkutan bisa tepat dan pemasangan di lokasi tak mengalami penundaan. Pelepasan ini dilakukan pada dinding sepanjang 900 meter membutuhkan 11 ribu tegel rosa yaza dan seksi kornis. Dibutuhkan 120 ribu tegel granit bakri untuk melapisi bagian atas dinding. 160 ribu meter persegi granit abu ruka dipasang di serami. Jalan masuk dan parkir kendaraan. Granit lain dalam jumlah yang lebih sedikit digunakan untuk kontras dekoratif. Marmer merah dari tambang dekat Najran di selatan kerajaan diubah menjadi kolom pada sebuah mesin bubut. Kemudian dipoles untuk memunculkan warna merah dari granit itu. Pemasangan 250 kolom di sekitar jendela utama melengkapi pelapisan granit pada dinding-dinding luar. Perluasan ini tidak dirancang untuk bertahan cuma ratusan tahun, tapi ribuan tahun. Insyaallah. Lapisan granit tak hanya memenuhi keinginan ini, tapi juga mempertinggi penampilan elegan di sisi luar. Dengan warna-warna lembut dan damai yang cocok dengan bangunan yang dimaksudkan untuk ibadah. Assalamualaikum warna-warna lembut dan damai yang cocok dengan bangunan yang dimaksudkan untuk ibadah. Assalamualaikum warna-warna lembut dan damai yang cocok dengan bangunan yang dimaksudkan untuk ibadah. Assalamualaikum warna-warna lembut dan damai yang cocok dengan bangunan yang dimaksudkan untuk ibadah. Assalamualaikum warna-warna lembut dan damai yang dimaksudkan untuk ibadah. Assalamualaikum warna lembut dan damai yang dimaksudkan untuk ibadah. calon areal parkir kendaraan bawah tanah berlantai dua yang dirancang untuk menampung lebih dari 4.000 kendaraan di bawah serambi yang ada di sekitarnya. Perlengkapan penggali termodern di dunia mulai menggali pondasi untuk tembok penahan yang melindungi pondasi masjid. Dua parit paralel digali sampai lapisan batu dan sangkar penguat diturunkan. Satu bagian dilas ke bagian lain. Fondasi itu sendiri dicor di satu tempat dan penggalian dilanjutkan. Jembatan darurat untuk memasuki masjid dibangun di atas penggalian dan tetap di tempatnya sampai atap parkir kendaraan terpasang. Dengan perluasan baru, masjid nabi menjadi bangunan terpadu terbesar di dunia. Untuk menjamin tersedianya cahaya dan udara, rancangan ini menggabungkan 27 halaman terbuka besar. Pemelihara dua masjid suci memutuskan untuk menutup halaman-halaman itu dengan kubah yang bisa dibuka agar bisa mengontrol lingkungan di dalam masjid. Pembangunan kubah dan mekanisme-nya dipercayakan kepada tiga perusahaan internasional yang terkenal dengan kemampuan teknik spesialisasinya. Bentuk dan desain kubah harus tetap sesuai dengan proyek secara keseluruhan. Konsep kubah dangkal disodorkan. Suatu bentuk yang praktis dan benar menurut kaedah keindahan. Kubah ini melengkapi kubah hijau tanpa menentang dominasi tradisionalnya pada masjid. Program komputer diperbantukan dalam tugas merancang bangunan dan ornamentasinya. Setelah melalui masa percobaan yang intens, sebuah sistem penggerak disodorkan. berdasar pada mekanisme yang digunakan pada derek jembatan. Saat pemelihara dua masjid suci mengunjungi masjid nabi pada bulan Jumadil akhir 1.411 Hijriah untuk tur inspeksi tahunannya. Prototipe kubah sudah menunggu persetujuannya. Peragaan membuktikan kesuksesan dan pemelihara dua masjid suci memberikan persetujuan kerajaan. Produksi sisa 26 kubah langsung dimulai di Jerman. Relnya dibuat dari bahan baja anti-karat kelas 1. Baja itu harus mampu menahan beban kubah sekitar 20 ton per roda. Roda baja anti-karat dibuat dari material sekelas. Tiap rakitan roda bermotor dibuat dengan tangan dan telah menjalani uji mendalam. Ketahanan, keamanan dan kehalusan operasional adalah persaratan kunci. Ketepatan dan keahlian proses produksi memberi sumbangan besar terhadap kecepatan pemasangan. Terima kasih. KEMAMPUAN TINGGI KEMAMPUAN TINGGI KEMAMPUAN TINGGI KEMAMPUAN TINGGI Pahatan yang telah jadi diperiksa oleh seniman untuk mengetahui mutu dan keakuratannya. Potongan kayu sedar terpilih dikapalkan dari Maroko ke Jerman, di mana kayu-kayu itu dipotong dan dibentuk pada mesin presisi untuk membuat divisi desain dasar. Untuk menambah kesemarakan ornamentasi, batas geometris, dan rantai dobel dilavisi emas. Peningkatan lain terhadap desain dipasok oleh batu semi mulia Amazoni. Batu berkualitas bagus akhirnya ditemukan di Kenya, dan tambang dibuka kembali, khusus untuk proyek ini. Potongan Amazoni tak hanya dipilih berdasarkan warnanya, tapi juga warna biru kepucat-pucatannya. Batu itu dipotong dan dipoles, lalu dicetak dalam mahkota berlapis emas. Dalam dinginnya malam, pekerjaan dimulai dengan memasang cangkang interior kubah. Terima kasih telah menonton! Pola geometris yang dipancarkan dari bintang segi delapan ganda ini adalah salah satu pola yang paling disukai dalam seni keislaman. Tegel keramik diletakkan terbalik di dalam cetakan. Lapisan fiber karbon dilekatkan pada sisi belakang tegel. Lapisan ini dibuat agar ekspansi panas, cocok dengan suhu tegel keramik sehingga bisa meminimalkan tegangan pada sambungan. Kemudian dipanggang dalam sebuah oven otomatis di ruangan hampa. Hasilnya adalah panel grafis yang sangat solid dengan permukaan keramik yang berpola. Tegel putih ini melingkupi kubah hijau dan karena putih memantulkan sinar matahari, maka bisa membantu menurunkan suhu di dalam masjid. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!